ya lor seperti biasa kita lakukan pembedengan lagi ini telah kita arit sebanyak lima kali ya ini ada dua barisan rumpun odot ya jadi kita akan melakukan pembedengan dulu ya sebelum kita lakukan pembedengan kita akan menggemburkan di sebelah kiri dan kanan dari bedengan kita ini tidak sama seperti video-video sebelumnya jadi ini memiliki karena bentuk bedengan lebih tinggi dari yang lain karena disini rawan genangan air dan juga satu lagi keuntungannya karena disini tinggi saat kita memindahkan rumput odot dalam bentuk pols kita tidak perlu menggali jadi istilahnya kita bisa langsung mencangkul dari pinggir ini saja nanti jadi kita tidak perlu menggali jauh jadi kita tinggal mencangkul disini sampai kebongkar sendiri jadi tidak perlu mengali dalam bentuk lubang ya inilah dia dua barisan yang akan kita lakukan pembedengan ya idealnya jarak satu baris dengan barisan yang lainnya seperti yang ini ini masih ada rumputnya yang belum kita arit jaraknya ada setidaknya dua sampai dua setengah meter ya mengapa jaraknya dua sampai dua setengah meter karena pelebaran dari rumpun odot ini sangat cepat jadi saya hanya menghalangi pemekarannya dengan cepat jadi keuntungan saat kita ngarit dalam bedengan ini kita ngaritnya lebih mudah itu saja dan juga jika mau memindahkan rumpunnya jadi lebih mudah kita tidak perlu menggali ya kalau kita gali kebanyakan dari tunas odot ini akan kena nanti ya seperti ini dia merek seperti ini saat kita memindahkannya lebih mudah loh karena tumbuhnya sudah di atas tanah yang lebih tinggi ya jika dolor ingin memindahkan nanti bisa dibandingkan kita tidak perlu menggali untuk memindahkan kode ini ya Mari kita lakukan dulu pembedengan penyalur akan kita gambarkan dulu kiri dan kanan dari rumput odot kita ini ya ini yang dekat kanan kambing kita karena disini kosong nah kita bersihkan dulu selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton